Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy dan kisah yang diangkat kali ini adalah tentang anak-anak muda yang punya kreasi luar biasa, membuat film-film yang juga luar biasa. Nah, salah satu film yang saya tonton ini juga lucunya luar biasa, tapi sekaligus membuat hati miris. Daripada saya yang menceritakan, lebih baik saya tanya langsung ke Yandi Sang Sutradara. Yandi, terima kasih. Yandi, film yang dibuat ini judulnya apa? Wan An. Wan An. Itu artinya apa? Selamat malam dalam bahasa Mandarin. Oh, ini bahasa Mandarin. Wan An. Salah ya. Baik, ini cerita tentang apa Wan An ini? Ini cerita tentang sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, si Dan Ing. Setiap hari mereka hidup dengan rutinitas yang sama, tapi mereka bahagia. Sampai suatu malam sebelum tidur, sang nenek Ing bercerita. Sang istri lah ya? Iya. Cerita kalau dia sering merasa takut setiap kali mau tidur di malam hari. Dia takut kalau besok pagi salah satu diantara mereka tidak bisa bangun lagi untuk selamanya. Lihat, ini ketakutan yang dialami hampir setiap manusia. Terutama yang sudah lanjut usia ya. Bahwa besok pagi mereka tidak akan atau dia tidak akan bangun untuk selama-lamanya. Dan waktu diceritakan ke suaminya, apa reaksi suaminya? Suaminya bilang, saya pikir kamu mau ngobrol serius apa? Dicuekin dan suaminya tidur. Nah, ini kurang ngajar. Nanti kita cek siapa ini suaminya ini ya. Baik, ide film ini dari mana sih? Idenya waktu itu Imlek. Saya pulang ke kampung halaman, ke Makassar. Dan seperti biasa, malam tahun baru kita ngumpul dengan keluarga di rumah kakek dan nenek saya. Lalu lagi makan, semua bercanda dengan keluarga. Tiba-tiba nenek ngomong kalimat yang sama persis yang ada dalam film. Yaitu? Yandi, kamu tahu nggak? Nenek ini kalau tiap malam merasa takut. Oh, takut kenapa? Nenek takut kalau bangun pagi, salah satu di antara kakek atau nenek ini nggak bisa bangun untuk selamanya. Dan itu cukup merusak sos tanah makan. Ya, semuanya jadi horor. Jadi horor. Kenapa nenek tiba-tiba ngomong soal kematian ini ya? Oke, stop sampai di situ dulu. Karena lebih baik kita lihat cuplikannya dulu, baru kita lanjutkan ya. Ini dia cuplikannya. Dan pemenangnya adalah Wanan. Sutradara Yandi Lawrence Wah, sering takut Jika misalnya di suatu pagi Salah satu dari kita Tidak bisa bangun untuk selamanya Ayah, aku bayang-tidak apa-apa? Wah, apaan? Wanan. Eng, cilai pa Eng, cilai pa Eng Eng, cilai Eng Eng Pa 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 Pa, nilai, cilai Ni, cilai Ni, cilai Ji 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 Mi, cilai Ji Ji Ji, pa Ji 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 Ma Ji Ji Ja Ji 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 Hengki dan Ibu Maria ini gak bisa bahasa Mandarin tapi disitu adegannya marah-marah pun dalam bahasa Mandarin itu ngawur atau bener jadi waktu nyari pemain juga ekspektasi saya adalah Om Hengki dan Tante Maria sepertinya bisa dan waktu ditanya bisa, enggak ya akhirnya kita coba cari teman yang bekerja profesinya sebagai guru Mandarin dan kita sempat reading dua kali untuk latihan dan sampai di lokasi pun selalu sebelum tag bahasa Mandarin dia latihan berulang-ulang bersama bahkan waktu tereak-tereak gitu itu bener atau salah-salah melulu? hasil akhir ada miss sedikit tapi masih bisa namanya orang emosi kan kepleset kan jadi orang bilang wih saking marahnya sampai kepleset ngomongnya padahal itu enggak ingat ya soal rumah juga problem ya itu kan saya lihat adegannya di rumah itu-itu aja rumahnya siapa itu? jadi itu ketika skenario jadi saya bilang sama teman-teman saya mau rumah yang seperti ini saya sampai gambar sketch kasarnya gitu saya mau semua bisa terlihat dan akhirnya kita nyari selama berhari-hari penuh hidup cuma buat itu aja dan nemu ternyata yang punya rumah adalah ternyata seorang kakek-kakek keturunan Cina juga gitu dan setelah kita lobby ini adalah film kelulusan kita harus syuting disini dan sebagainya oke deal dua minggu kemudian kita datang untuk reki kita latihan bikin sesuatu seperti apa dan waktu lagi latihan tiba-tiba dia marah marahnya mungkin seserem itu dan ngusir kita ngapain kamu disini? pergi ganggu-ganggu rumah saya kita bingung kok kemarin udah izin ternyata dia ini darah tinggi yang kedua dia ini pelupa jadi dia lupa kalau udah kasih izin ke kita lalu bagaimana akhirnya bisa pake rumahnya? saya langsung briefing sama tim saya bilang gak mungkin kan kita lagi syuting yang cut dia cut keluar semua keluar gak mungkin saya bilang coba cari mungkin dia punya kerabat akhirnya kita ketemu sama anaknya dan kita ngobrol kita lobby ya saya panggilnya Koko kalau saya gak syuting disini saya gak lulus apaan gak kayak gitu ya oh jadi bisa gak kalau hamin satu sebelum kita syuting sang kakek diungsikan ke rumah keluarga yang lain ini baru gak benar rumahnya orang dipake orangnya suruh minggir dan untungnya dia mau dan filmnya jadi iya baik Pak Henki Suleiman sudah ada bersama kita ini Pak Henki Anda bener-bener gak bisa bahasa Mandarin ya? enggak saya memang keturunan Cina juga tapi Cina Belanda Pak kelekestel dulunya jagonya Belanda jadi lebih bahasa Belanda daripada bahasa Mandarin iya daripada Mandarin nah apa susahnya waktu diminta teman-teman anak-anak kita adik-adik kita ini untuk berbicara dalam bahasa Mandarin apalagi marah-marah tadi waktu pertama minta gak dibilang Pak bahasa Mandarin jadi saya udah oke ya ada waktu saya pikir bisa oke nah begitu di ini ini bahasa banyak Mandarinnya banyak bukan sedikit Pak ada guru yang spesial ngajar nah gurunya cantik jadi tapi memang saya selalu memang kurang puas Pak ya jadi istri saya nih yang sebelah ini mempunyai murid-murid piano yang ibu-ibunya banyak bisa Mandarin jadi saya cari ibu-ibu yang masih muda saya belajar lagi dari mereka terus apa tantangan terberat yang Anda hadapi? ya Mandarin itu Pak Mandarin itu ya? apalagi yang marah dan cepat itu itu ngapalinnya saya kalau main stripping lebih gampang Pak daripada main ini Pak nah ini menarik Anda sudah banyak menghintangi film-film besar sinetron-sinetron yang terkenal kok mau diajak anak-anak ini? ya saya mempunyai visi jauh ke depan Pak saya tahu film ini akan menang 3 kategori di TV Yandi boleh tahu apa kalau dari visi atau perspektif sutradara apa pesan yang ingin disampaikan melalui film itu tadi? kata pertama yang keluar pasti tentang kematian jadi berbicara soal kematian saya berharap penonton bisa mulai memikirkan tentang kehidupannya baik Yandi terima kasih sudah hadir di acara Key Candy ya film berikutnya adalah film animasi yang juga memenangkan satu kategori di dalam festival film pendek 21 dan film ini dari kualitas pembuatannya Anda akan terkagum-kagum dan juga pesan yang mau disampaikan berkaitan dengan kematian apa itu? ikuti terus Key Candy sepanjang malam aku begitu lelah memilih